Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Vivi Afifah Jadi pada kesempatan kali ini Aku akan mengajak kalian berbagi cerita Dan share pengalaman aku Tentang penggunaan obat pelangsing Nah kembali ke topik Jadi aku menggunakan obat pelangsing ini Mungkin sekitar 3 bulan yang lalu, tepatnya saat Liburan sekolah, jadi kegiatanku Yang super padat, tidak terhalangi Dengan program penurunan berat badan Jadi memang aku itu Ada masalah pada penurunan berat badan Kalau yang kenal banget sama aku Pasti tau, kalau misalnya wajah aku itu tirus Tetapi tubuh bagian bawah itu Gede banget, jadi antara Panggul sampai paha Itu bener-bener kayak Gebuk maling, aku dapat judukan itu Kayak sikil gebuk maling gitu, aku sering banget kena body shaming Ya karena ukuran kakiku yang gede Sehingga menjadikan aku itu gak pede Kalau misalnya harus pakai celana Jadi aku tuh Cuma bisa berani pakai celana kulat Misalnya karena Bentuk badannya tuh udah gak Memungkinkan lagi untuk pakai celana Apalagi jeans Aku terakhir kali punya celana jeans Itu kelas 6 SD Dan sampai sekarang aku gak pernah punya celana jeans lagi Misalnya karena aku bener-bener insecure Sama badanku Dan aku juga gak sedikit ya Dibully sama orang-orang Karena Ih wajahnya menipu banget Wajahnya keliatan kecil gitu Tapi ternyata Pahanya gede banget Kakinya gede banget gitu Ya gimana ya Wajahku emang kayak gini gitu Aku pernah sampai punya berat badan 62 kilo Dan wajahku tetep kayak gini gitu Dalam artian Emang wajahku itu Gak tembem pipinya Nah itu bukan salah aku loh ya Kalau misalnya aku gemut Tapi tetep good looking gitu kan Karena wajahnya gak tembem Pipinya gak kemana-mana gitu PTW ini aku pakai concealer Dari Madame G lagi Jadi ini aku pakai yang Shadenya TAN Dan ini super thick banget Harganya cuma Kalau gak 16 ribu Ya 17 ribu Aku beli di toko kosmetik Langganan aku Kadang-kadang masih tau ya Aku belinya di Caca kosmetik Yang di Logosari Parkirnya gratis Semuanya aku seneng banget Situ Karena kita blend dulu Jadi disini Karena aku juga punya Banyak Noda Dan dosa-dosa Di wajah Jadi kalau misalnya Pakai concealer Itu ya jadi kayak Seluruh wajah gitu Karena Yang harus Di cover itu Banyak ya Jadi dulu aku itu Pernah diet OCD Dan itu super keren banget Karena dulu aku disiplin ya Aku pernah Naksir sama cowok Dan dia bilang Kalau kamu bisa nururin Berat badanmu Sampai segini Aku mau udah dipacar kamu Terus akhirnya aku nurut gitu ya Jadi waktu itu aku diet Diet ketat banget Aku baca Semacam ebook gitu OCD Ini diet yang dipopulerkan Sama di D-Corduser Obsessive Corduser Diet OCD Jadi disini dia ada Pembagian jendela Waktu makan gitu Jadi waktu itu aku ingat banget Aku itu hanya makan Saat pukul 12 siang Dan Sampai jam 5 sore Itu waktu makan aku Jadi aku boleh makan Apapun Pada jam itu aja Selain jam 12 siang Sampai jam 5 sore Aku cuma boleh Makan permen sedikit Dan minum air putih Bahkan aku gak bisa minum jus Gak bisa minum susu gitu ya Aku masih ingat banget Dan dalam sebulan Aku itu bisa Nurunin berat badanku 10 kg Banyak banget kan Tapi berat badan 10 kg itu Cuma bikin wajah aku Jadi tambah tirus Dalam artian Aku kalau misalnya diet Kayak gitu Yang tambah habis Itu cuma lemak-lemak Di pipiku aja Padahal pipiku udah Kayak gini ya bentuknya Jadi itu wajah aku Bener-bener yang kayak Nenek-nenek gitu Yang kempot gitu Padahal kan Aku pengen Supaya ideal Dari mulai perut Taha gitu kan Tapi gak bisa Jadi kalau misalnya diet aja Aku itu Kaling-kaling akan Hanya membuat Pipiku jadi kempot Dalam artian ya emang Lemak-lemak yang ada Di paha Di perut Gitu tuh Susah diilangin Dengan hanya diet Itu harus pakai Exercise gitu Tapi itu aku belum ngerti Jadi aku kehilangan 10 kg dalam 1 bulan Dengan OCB itu Aku heavy banget Tapi Cuma lemak-lemak Di pipiku aja yang habis Pahanya Semisal gak bergerak Jadi gitu Awal mulainya Perjalanan diet aku Dan setelah itu Aku jadi orang yang Bener-bener insecure banget Setelah bentuk badan Apalagi aku Ada di lingkungan Yang emang Apa ya Konstruk sosialnya itu Masih Yang Cantik itu harus kurus Gitu Jadi disitu aku Jadi korban bully Silahnya Tapi gak keliatan dibully Karena Jaman-jaman sekolah Jaman SMA itu Sekolah ranking 1 di kelas Jadi mereka tuh kayak Gak yang kami Membully banget Karena aku tuh Punya kelebihan lain Gitu Karena mereka juga Kadang manfaatkan Aku buat nyontek Gitu kan Dan juga wajahku tuh Gak zong banget Jadi bisa dibilang Cukup good looking lah Jadi bisa Termaafkan lah Itu ukuran kakiku Yang segede Gupuk mau Ini aku pake blush on Dari Viva Vintage Jadi aku gak begitu Ngerti sih Ini tuh sebenernya Eyeshadow atau blush on Tapi aku suka Makai eyeshadow sama blush on Yang tenada Jadi biasanya aku langsung Balurin sama mata Sekalian gitu Jadi biar agak ada warnanya sedikit Dan ini murah banget Cuma 5 ribu Kayak di toko kosmetik Langganan aku Dicacap Lagos hari Ya gak usah Biar apa Nah jadi gitu Pada awalnya Terus aku kan Beranjak gitu kan Kuliah gitu Nah kuliah itu tuh Karena aku masuk Di pendidikan Dan di universitas islam Jadi Gak dibulehin Buat pakai celana Dan itu aku Anggap sebagai Suatu anugerah gitu Karena aku jadi Gak usah pake celana Gitu kan Karena emang Bentuk badan aku tuh gak mendukung Untuk pakai celana Dengan keadaan kaki yang kayak gini Nah jadi Aku tuh pake rok terus Dan aku pake roknya itu Rok sepan Jadi rok sepan Yang bahannya Suba gitu kan Yang tebal Jadi aku sering banget Pake itu Pokoknya aku selalu pake Rok yang sepan Aku gak pernah pake Rok yang Gombor-gombor gitu Tapi itu gak berakhir Sampai situ aja ya Orang yang kenal Tau Lihat aku Gitu kan Awalnya mereka selalu bilang Eh kamu gak keliatan Kurus loh awalnya Tapi setelah dilihat-lihat Kamu gendep juga ya Gitu Terus akhirnya mulai deh Jadi ngobrolin kaki Gitu kan Jadi ngobrolin Tubuh bagian bawah Gitu kan Ya aku anggap Karena itu temen-temen deket Gitu kan Jadi kayak biasa aja gitu Karena katanya Kalau misalnya sahabat Gitu tuh bisa ngomong Seenaknya gitu kan Di depan kita Katanya gitu ya Gak boleh baper gitu ya Bisa kan sahabat Kerempeng ngomongnya Clemang-cemong Gitu kan Jadi awal-awalnya Aku anggap itu Hanya hal yang biasa aja gitu Padahal ternyata Aku lagi dibully Pada saat itu Jadi ini aku pake Pensil alis dari Vanbo Dan ini dia warnanya brown Aku beli di Shopee Waktu itu lagi di Skol Jadi sekitar 20 ribuan aja Ya kayak gitu Jadi sebenernya Dalam ruang lingkup aku itu Di circle itu Yang toxic tuh hanya Satu sampai dua orang aja Yang bener-bener Menjadiin Paha aku itu sebagai Bulan-bulanan Untuk dibully gitu Karena kalau misalnya Gak ada bahan gitu ya Kakinya gede banget gitu Terus akhirnya kan yang lain juga Akhirnya ikut nanggep-nanggep Yang gak ikut ketawa gitu kan Dan itu yang awalnya Bikin aku kayak Wah mereka emang lagi Bercanda aja gitu Oke Awalnya aku sih Diam aja gitu kan Karena katanya kalau sahabat Bisa ngomong asal jebak gitu Di depan kita gitu kan Katanya sahabat tuh ngomongnya jelek-jelek Di depan kamu Tapi di depan kamu dia bagus-bagusin kamu Katanya gitu Tapi lama-lama kesel gitu Lalu aku juga Apa ya Siapa sih yang mau kayak gini gitu kan Setiap orang pengennya kan Punya sesuatu yang ideal Yang normal gitu Terus kalau punya penggaraan normal Gak ideal gitu Kenapa? Harus jadiin bulan-bulanan terus gitu Terus itu aku mulai marah Btw ini concealernya sama Kayak tadi Madame G yang shadenya tang Jadi waktu itu aku mulai marah Dan aku tuh ngerasa yang bener-bener Apa sih mereka nih toxic gitu kan Harusnya gak mereka Apa sih satu orang nih toxic Tapi yang lainnya aku jadi ikutan Nyember-nyember gitu Terus akhirnya aku marah Dan aku mutusin untuk Out Resign gitu Dari circle itu Karena aku ngerasa kayak Apa sih aku capek lah Kayak gitu Mereka niatnya bercanda Tapi Nyampe di aku tuh Gak selalu bisa bercanda terus gitu kan Aku juga manusia gitu Aku juga capek Capek kuliah Aku juga capek kerja gitu kan Dan gak seharusnya mereka kayak gitu Padahal aku juga Melihat ada kekurangan di mereka Dan aku gak yang ngejadiin itu Sebagai bulan-bulanan terus Untuk ngebully gitu kan Ih hidung kamu bentuknya aneh banget sih Jeber banget Kesini kesini gitu Aku kan ya gak pernah kayak gitu Terus yang satu Ih mata kamu agak julingnya Yang satu yang agak gede Satu gitu kan Kan aku juga gak pernah kayak gitu Jadi kan aku yang ngerasa kayak Apaan sih ini mereka Apaan sih ini satu orang ini Gitu kan Dan akhirnya aku yang memutuskan Untuk resign gitu Dan keluar dari circle itu Dan mencoba hal baru Berteman dengan orang lain gitu kan Dan untuk keluar itu Bener-bener Ya biasalah Karena anak-anak cewek kan Jadi drama Tapi disitu aku juga bersyukur sih Maksudnya aku juga sedih gitu kan Kayak laman teman Karena aku lebih sedih lagi sama diriku gitu Sahabat itu seharusnya gak kayak gitu Nah jadi mulai saat itu aku resign Dan aku udah mulai sedikit demi sedikit Buat gak insecure lagi gitu Tapi dalam artian aku juga gak Gak pake celana gitu kan Karena ya Aku udah mulai pede Udah mulai cinta sama diriku Tapi aku juga tau Kalau misalnya Emang gak looking aja sih Aku pake celana Jadi disitu aku udah mulai biasa aja gitu kan Karena aku bisa ngembangin potensi diriku yang lain Yang aku punya Karena dibalik semua kekurangan yang kita punya Kan kita pasti punya potensi lain kan Wajah juga gak jere-jereg amat ya kan Aku juga gak gublok-boblok amat gitu Jadi aku tetep biasa aja sih Sampai dari dulu Betul ini bedaknya aku pake dari Purbasa Remake Up Daily Series Dan ini face powdernya Itu yang nomor satu Yang natural Karena aku kalau pake bedak itu Aku pastinya pake paling terang pilihnya Dan yang ada kayak tone warna pinknya gitu Aku gak pernah pake bedak yang bener-bener coklat gitu Karena aku kayak cape-cape ya Dan aku juga gak pake bedak yang warnanya putih Karena kayak anak bayi yang dembelok-dembelok Ini murah nih Kalau gak salah cuma Rp22.000 atau Rp21.000 gitu Masih enak Cukup lah Coverage-nya juga bagus Nah terus kan yaudah ya Hidupku ya biasa aja gitu berjalan Dan aku juga udah lulus kuliah Aku lanjutin studiiku Magister gitu Aku juga ngajar Tapi aku tetep pengen punya badan yang ideal gitu Jadi aku mutusin buat Beli obat langsing Itu aku bener-bener kayak coba-coba aja Karena aku tiba-tiba tuh lihat iklannya di Instagram Tuh ke suara Jadi aku sebenernya gak punya eyeliner guys Ini aku pake pensil alis yang black Jadi implora Bisa kalo pengen pake eyeliner aku pake ini aja Ya abis ini kayaknya aku bakalan beli eyeliner deh Aku sebenernya gak begitu suka makeup mata Udah kayak gini aja cukup Jadi waktu itu aku secara gak sengaja lihat iklan dia Kayaknya di Instagram Obat langsing itu Dan aku tertarik gitu Karena dari testimoninya Dari reviewnya Dari claim Toko dia sendiri Dia itu Klaimnya bisa menurunkan 1-2 kilo Berat badan Dalam 1 hari Dan itu emang harga obatnya Gak main-main say Itu mahal Jadi segini itu isinya 30 kapsul Bisa dipakai untuk 11 hari Dan harganya itu Rp600.000 Aku beli di Shopee Waktu lagi diskaun Jadi kayak aku cuma Bayar sekitar Rp525.000 Atau berapa gitu Ini kemasannya kayak gini packagingnya Ini packaging asli Masih aku simpen sampe sekarang Tapi segala macam Stiker, brand, logo Dan sebagainya udah aku lepas ya Karena ini aku hanya cerita pengalaman aku aja Jadi gak ada niat untuk menjelekkan suatu brand manapun Karena ini murni dari pengalaman aku aja Aku cuma mau share sama kalian Nah disitu aku beli Aku pake uang tabungan aku Jadi waktu itu aku beli Dan gak bilang sama orangtuaku ya Karena pasti akan dimarahin Buat aku sih ya beli obat langsing Sampai harga setengah juta gitu kan Mending olahraga gini gitu Dan for your information ya Aku tuh gak suka olahraga Jadi aku tuh mending ngahan lapar gitu Daripada aku harus capek Nah itu bad habit banget Mana mau langsing apalagi bagian tubuh gue Kalau gak mau olahraga Sedangkan tau Kalau misalnya diet itu gak bisa ya Buat ngecilin paha Ngecilin lengan gitu Itu harus pake exercise Jadi temennya aku pake mascara dari Oriflame Jadi ini yang duan Warna merah No compromise lash tyler mascara Jadi dia ini waterproof Tapi tuh dia yang soft gitu Jadi kalau kena air Dia tetep bisa dihilangin langsung Aku punya ya mascara yang fixi Dan dia kena air tuh berdua masih jelek gitu Sampai besoknya gitu Jadi Kalau yang ini dia soft gitu Dia tetep waterproof Sehingga yang berbeber ke bawah-bawah Kayak kuntilanak gitu Enggak Tapi kalau misalnya kamu pegang Gitu harus kena air Ya tetep dia ada Nampel di tangan kamu Jadi ini dia ngebersihinnya gampang Nah jadi aku beli obat itu order di Shopee gitu kan Dan singkat cerita obat itu udah sampai di tanganku Aku happy banget dong Aku udah ngebayangin Kalau misalnya Itu obat kan buat 11 hari ya Kalau 1 hari aku bisa turun 1-2 kilo 1 kilo aja deh 11 kilo Aku turun 11 kilo Aku bisa kaki celana jeans lagi kan Jadi aku udah ngebayangin yang enak-enak gitu Apalagi dengan emang harga yang segitu Aku menantang ekspektasi itu yang tinggi kan Karena itu gak kaleng-kaleng gitu loh Harga segitu buat aku Cukuplah Itu menguras Jatah jacanku Jadi singkat cerita Obat itu aku pakai Dan emang saat itu aku bener-bener Semangat banget Untuk olahraga juga Karena aku gak mau Bener-bener hanya bergantung Sama obat pelangsing itu Dalam artinya Aku juga harus exercise gitu Nah gejala awal Efek yang aku rasain Saat minum obat pelangsing itu Aku muda sekali berkeringet Jadi bagi yang kenal aku Sebenernya aku tuh bukan anak yang keringetan terus gitu Jadi aku tuh santai keringetnya Aku kan kenal beberapa orang ya Dan mereka tuh badannya selalu basah gitu Selalu keringetan Dan aku tuh bukan yang kayak gitu gitu Keringet aku tuh biasa-biasa aja gitu Jadi waktu minum obat ini Aku tuh jadi keringetnya tuh banyak banget Karena aku nge-claimnya Oh ini efek karena Metabolismenya aku meningkat Dalam artian pembakaran lemak gitu kan Di dalam tubuh aku juga pasti meningkat Jadi waktu itu aku diamin aja Karena aku malah juga lebih seneng ya Karena kita gerak sedikit pun Itu tuh keringetnya tuh langsung banjir gitu Bahkan aku gak ngapa-ngapain Itu tuh aku banjir keringet Dalam artian aku hanya duduk gini tuh Aku banjir keringet Ini yang pertama Jadi aku keringetan terus Dan yang kedua Aku itu jantungnya Detak jantungnya itu jadi cepat Nah itu tuh aku yang agak takut ya Karena detak jantung yang cepat Itu tuh bener-bener mempengaruhi aku Dalam artian aku jadi kayak gak kuat Untuk melakukan pekerjaan berat Karena detak jantungku yang cepat gitu tadi Jadi keringetan Detak jantungnya cepat Nah terus juga Aku itu jadi lemes Jadi lemes aku Jadi lemes dalam artian Mungkin karena supply dari nutrisinya jadi kurang ya Karena minum obat pangsing itu tuh Bikin aku bener-bener Gak nafsu makan sama sekali hello Jadi bener-bener Dia itu nahan banget nafsu makan kita Jadi aku tuh bener-bener gak kerasa lapar Dan aku tuh sehari paling cuma makan sekali aja Karena aku tuh gak kerasa lapar gitu Padahal kegiatanku tuh tetep padat gitu kan Jadi itu yang bikin aku amazed Seneng tapi sekali plus takut Gila kalau aku gak maksa makan Gitu aku akan rupa waktu gitu Tenggelam dalam kesibukan Dan aku tuh gak makan Aku tuh jadi insomnia parah Jadi insomnia parah Dan aku yang susah tidur Dengan jantung yang berdekup Berdekup kencang cepat gitu kan Dan juga keringetan Nah itu aku merasa kayak Oh my god gitu kan Disitu aku juga susah nafas Jadi aku sesak nafas Jadi letak jantung yang meningkat Keringetan aku sesak nafas Dan aku tuh lemas gitu Aku jadi bener-bener Biasanya cuma geletaan aja Geletaan tau Geletaan tuh kayak cuma rebahan Tiduran aja di atas kasur Jadi aku sampe gak kuat Ngapa-ngapain gitu Btw ini lip cream Murah meriah Ini tuh brandnya adalah Implora Dan aku pakai untuk Dasar dari ombre lipsku Ini yang nomor satu Yang dash in out Aku suka banget Karena ini murah Jadi kalau misalnya promo Di toko langganan aku Kalau misalnya lagi ada Hari belanja online nasional Dia bisa dijual dengan harga 12 ribu rupiah aja Harga asli di toko itu Sekitar 16 ribu Ini kalau misalnya kalian beli di toko Harga sampe 20 ribu ke atas Kata Ileli Jadi ya kayak gitu Aku konsumsi obat ini Dari yang mulai aku Buang air kecilnya itu Jadi terus-terusan Kelingetan Jantungku itu jadi Berdetaknya kenceng banget gitu kan Karena metabolismenya Aku tuh dipacu Lebih kenceng gitu Dalam artian Pembakaran lemak Atau apa gitu Dan aku juga Jadi insomnia parah Jadi disini Dalamnya masih ada labelnya Label dari packagingnya Aku akan bacakan Di label ini tuh Isinya apa aja Jadi disini Dia ada Tulisan nama brandnya Terus Menurunkan berat badan Secara perlahan Dan menahan Nafsu makan Disini ada tulisan 30 kapsul Dan ini Expirednya 2 bulan Setelah segel dibuka Dan ini tuh Nggak boleh Diminum Saat kita Lagi menstruasi Disini ada Komposisinya Nggak dijelaskan Secara gamblang Cuma kayak gini aja nih Multivitamin kompleks Terus ada ekstrak Garcinia Cambogia Terus ada biotin Ada herbal pilihan Ada karbohidrat Dan juga soy Protein Jadi disini Kalau kalian nggak tahu Garcinia Cambogia Itu adalah Tanaman yang mirip Sama labu Warnanya itu kuning Ada yang hijau gitu Dan itu Dia kayak labu kecil gitu Dan itu memang Tanaman yang Udah Banyak digunakan sih Dari dulu Kalau misalnya Mau bikin produk Obat pelangsing Nah Aku juga pernah baca Katanya tanaman ini Itu belum Terbukti secara ilmiah Untuk menurunkan Berat badan Kalau misalnya Kalian udah nemu nih Jurnal penelitian yang relevan Tentang kandungan cigar Sini ya Cambogia ini Bisa kasih tau aku ya Nah selanjutnya Disini itu Dia juga mengandung Guazuma Ulmifolia Jadi apa ini Itu adalah Jati Belanda Jadi sebelum Aku nyoba Obat pelangsing ini Aku tuh juga udah sering nyoba Kayak teh-teh pelangsing gitu Dan salah satunya Ada teh daun jati Belanda Itu gampang banget Bisa kalian dapetin Di supermarket Atau bahkan di apotek-apotek terdekat Jadi dia kayak daun kering doang gitu Bisa kita seduh Dan itu emang Kalau efeknya di aku Dan beberapa orang yang aku kenal Ibuku Temenku gitu kan Dia itu kayak obat pencaher gitu Jadi kayak pencuci perut Yang pagi-pagi kalian bisa BAB berkali-kali Tapi kalau misalnya aku dulu yang pake Nggak sampe berkali-kali banget sih Aku BABnya Aku cuma nyampe 2 kali aja Tapi temenku bisa nyampe 7 kali Aku nggak ngerti deh Nah jadi salah satu kandungannya Itu ada tadi daun jati Belanda Dan itu juga udah banyak digunakan Dalam produksi obat-obatan pelangsing ini Baik teh, pil, atau kasul Tadi ada Garzinia cambogia Itu jati gelugur Selanjutnya ada Guazuma ulmifolia Itu ada daun jati Belanda Dan setelah itu ada Muraya panikulata Jadi itu adalah kemuning Kemuning tuh yang bunganya harum itu loh Jadi itu salah satu kandungan dari obat pelangsing Aku minum itu ada itu Tiga tanaman itu Dan dia juga nggak secara gamblang ya Menjelaskan, mendeskripsikan, menuliskan komposisi Dari obat pelangsing Nah ini ombre lipsnya aku Aku pakai Sari Ayu Marta Tilaar Jadi ini ada yang Gloss dan juga ada yang matte Aku pakai ini Dan ini ada yang giveaway Dari Dina, makasih ya Karena waktu itu lipstick merah aku kebetulan abis Nah itu tadi jadi kandungan Dari obat pelangsing yang pernah aku konsumsi Sekarang kita lihat Jadi di packagingnya ini Ada pantangannya Ada pantangan Yang nggak boleh kita Makan dan minum Selama kita mengkonsumsi Si obat pelangsing ini apa aja Yang pertama adalah Kita nggak boleh mengkonsumsi Kopi, teh, santan Terus ada kulit ayam Fast food, coklat, ice cream, minuman segar atau minuman kemasan Lalu kita nggak boleh konsumsi Mie, susu, alkohol, es, rokok, dan juga air dingin Banyak banget Sebutin lagi nggak apaan laku Dan aku juga udah berusaha banget Untuk mematuhi pantangan itu Aku nggak konsumsi itu sama sekali Bahkan juga nggak kepikiran untuk curi-curi Karena aku beneran pengen serius gitu Untuk menjalankan diet aku kali ini Padahal waktu itu aku lagi senang-senangnya beli tighti Untuk highlighter tadi aku pakai dari Just Miss Eyeshadow ES223 Dan ini tuh enak banget Jadikan eyeshadow ala-ala Sebenernya eyeshadow ala-ala Highlighter ala-ala Karena shadenya kayak gini nih Asik banget Jadi yang tengah ini aku sering banget Jadikan untuk highlighter Dan dia tuh travel friendly ya Jadi asik banget kalau mau dibawa kemana-mana Dan ini tuh cukup Buat bikin glowing Jadi ini murah banget Seinget aku sih aku beli tuh Di bawah Rp15.000 Sudah dulu sih Selanjutnya aku mengkonsumsi Sesuai dengan aturan yang dia anjurkan ya Jadi sehari itu Konsumsinya sekitar 3 kapsul Aku masih inget banget Jadi seingetku itu pagi 2 Terus malam sebelum tidur itu 1 Dan paginya aku selalu berolahraga Jadi bener-bener keringatku itu tuh kayak Orang habis ngebajak sawah Karena sebanyak itu gitu Dan badannya lemes Kayak aku udah jelasin tadi Sampai suatu saat Aku tuh bener-bener gak kuat lagi Jadi aku cuma bisa tiduran di kasur Dengan kipas yang menyala Karena keringatku bener-bener banyak Jantungnya itu bener-bener berdetak Kenceng Duk-duk-duk-duk-duk-duk gitu kan Dan waktu itu aku udah beri insomnia Jadi kalau malam aku tuh cuma ketap-ketip Ketap-ketip gitu kan Lihat langit-langit kamar gitu Dan disitu aku mulai ketakutan Karena apa Sebelumnya Sebelum aku beli obat langsing ini tuh Aku gak cari-cari dulu referensi di internet Tentang efek sampingnya Jadi aku tuh bener-bener yang kaget shock gitu kan Dan aku tuh langsung googling gitu Bahaya obat langsing Jadi katanya disitu Kalau misalnya kita punya penyakit jantung gitu Dia ini kan memacu kerja jantung ya Memacu metabolisme di dalam tubuh kita Nah takutnya kalau gak kuat Nanti jantung kita tuh bisa meledak gitu Aku bacanya Dan disitu aku bener-bener kaget gitu kan Karena aku tuh merasa Aku tuh bener-bener udah sesak nafas Aku sesak nafas Dan aku tuh bener-bener Badannya lemes Sampai aku hanya besar Bahan tiduran aja Dan detak jantungku tuh kenceng banget Aku insomnia gitu Dan aku bener-bener gak ngerasain lapar Sama sekali Jadi disitu aku bener-bener takut Kalau misalnya aku gak kuat dan aku meninggal Jadi aku sampe bener-bener chat Temen aku yang udah meninggal Namai Safira Aku kalau lagi sakit kayak gitu Pikirannya suka kemana-mana sih Heran juga ya Jadi aku chat Safira Clear gitu kan Karena aku ngerasa gak lucu banget Aku bakal mati konyol Pasalnya aku bener-bener gak kuat sama obat ini gitu kan Dan saat itu tuh aku masih belum Belum apa ya Belum kapok gitu Dalam artian Pagi aku masih olahraga gitu Karena aku berharapnya Badan kuat Badan ku kuat gitu kan Pagi aku masih olahraga dan Aku juga masih konsumsi Walaupun satu hari satu aja Jadi dia cukup berkurang Jadi dadaku gak begitu sesak lagi Dan pernafasanku jadi mulai lancar gitu Gak sesak banget Dan detak jantungku juga mulai normal lagi gitu kan Walaupun masih kenceng Jadi aku udah bersyukur banget Jadi aku ngerasa Aduh sayang banget nih Kalo sampe gak aku habisin gitu kan Dan setelah melalui proses yang bener-bener struggling kayak gitu Kalian tau berat badanku hanya turun 4 kilo Di 11 hari aku konsumsi obat pelangsing ini Padahal klaimnya Satu hari bisa turun 1-2 kilo Nyatanya aku hanya turun 4 kilo aja Dalam satu botol Padahal klaimnya satu botol itu bisa turun 5-11 kilo Jadi bener-bener Aku disini gak bisa nyalahin siapa-siapa ya Dan bahkan saat aku beneran gak kuat waktu itu Aku juga gak berani untuk bilang ke orangtuaku gitu kan Karena pasti aku yang akan dimarahin gitu Nah jadi ini adalah pengalamanku secara pribadi Mengkonsumsi obat pelangsing Dan ini juga bener-bener Salahnya banyak di aku Karena aku gak coba cari tahu dulu tentang Apa yang akan aku konsumsi Efek sampingnya apa gitu kan Aku terlalu begabah untuk mendapatkan hasil yang instan Jadi disini aku Ada di pihak yang netral Jadi aku tidak merekomendasikan kalian Dan aku juga tidak melarang kalian Kalau kalian ingin mencoba menggunakan obat pelangsing ini Karena keadaan tubuh masing-masing orang itu berbeda Tingkat ketahanan dan kekuatannya Untuk menghadapi obat-obatan seperti ini juga berbeda Kalau misalnya dari aku Memang bener-bener jantungku gak kuat ya Bener-bener berdegup kencang Aku susah untuk nafas Bener-bener sesak Dan aku bener-bener lemes Gak kuat untuk melakukan kegiatan sehari-hari Bahkan untuk naik motor sendiri Bener-bener gak bisa Apalagi untuk mikir Dan aku bener-bener insomnia berat Jadi sampai pukul 3 pagi gitu Kadang aku gak bisa tidur gitu Nah itu dia Jadi kalian harus bijak ya Untuk memilih Apa yang akan kalian lakukan Apa yang akan kalian konsumsi Itu semua tergantung dari kalian Jadi aku disini hanya share pengalamanku Honest review Dan ini bukan ditujukan untuk menjatuhkan pihak manapun Karena ini semata-mata hanya share pengalaman aku aja Jadi itu dia pengalaman aku menggunakan obat pelangsing Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video ini Terima kasih sudah menyaksikan Dan jangan lupa untuk support aku terus Dengan cara like dan share video ini Dan jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya